KEMENDIKBUT 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 Dari sini kita fokus kepada sosialisasi program antiperundungan, dimana ini merupakan program dari rangkaian SMK-PK, pusat keunggulan yang dimana Alhamdulillah SMK Marib NU Banjar mendapat amanah dari KEMENDIKBUT berupa bantuan SMK-PK. Alhamdulillah baru satu yaitu SMK Marib NU Banjar Tujuannya memang untuk meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan yang ada di SMK Marib, apabil khususnya, juga di sini kita Alhamdulillah diberikan sebuah materi-materi yang menarik dan sangat bermanfaat, di mana guru-guru kami disertakan dalam BIMTEK tingkat nasional di Indonesia ini oke, ya saya kira luar biasa bahayanya karena dampaknya sangat menakutkan di mana memang kondisi terparah, anak-anak bisa depresi, kemudian mengurung diri dan merasa dirinya tidak ada gunanya, sehingga mentalitas ke depan anak-anak kita akan terganggu, banyak anak-anak yang sifatnya individualistis, kemudian juga banyak yang gangguan mental di antaranya karena memang merasa dirinya tidak ada lagi gunanya ya memang di antaranya kita memberikan materi terkait tentang apa itu pengertian bullying ataupun perundungan, di mana anak-anak bisa mengetahui sejak dini bahwasannya perundungan adalah kegiatan yang negatif, bukan berarti hal yang wajar, justru perundungan merupakan sesuatu yang tidak wajar, dan tidak perlu untuk dilanjutkan memang sebagian anak mengaku bahwa perundungan berawal dari bercanda kemudian tidak sengaja bahkan juga ada dibilangnya biasa saja namun dampaknya sebetulnya itu luar biasa sangat mengganggu mentalitas anak ke depannya banyak keluh kesah dari orang tua juga anaknya susah berbicara dengan orang tua mungkin dikarenakan adanya bentuk perundungan ataupun bullying kepada dirinya entah di sekolah ataupun di luar sekolah menurut saya sangat berkesan sekali dan ilmunya dapat dimanfaatkan karena bullying ini termasuk sikap yang terjadi berulang-ulang dari waktu ke waktu yang sifatnya selalu menyakiti orang lain jadi ilmu yang saya dapat saya dapat belajar dari sosialisasi ini tentang bagaimana sikap kita saat dibully atau bagaimana saat kita ingin membully orang lain tentunya itu hal yang tidak wajar mungkin berawal dari bercanda atau merasa biasa-biasa saja karena sudah terbiasa jadi adanya ini mungkin menyadarkan bahwa meskipun berawal dari bercanda padahal dampaknya sangat luar biasa sekali dapat menjadikan kita jadi mengurung di rumah tidak ingin ditanya karena rasa malu atau rasa takut kepada orang lain terhadap apa yang telah kita lakukan atau perundungan tersebut harapan saya untuk orang untuk seseorang yang masih sekolah saya harap stop bully karena bully tidak baik untuk diri sendiri atau orang lain stop bully marilah berdamai dengan diri sendiri atau orang lain karena meskipun membully ini hal yang biasa namun kita tahu dampaknya sangat luar biasa ingat pemimpin itu tidak harus memimpin orang lain tapi pemimpin itu harus bisa memimpin dirinya sendiri muhafid harapan rakyat banjar selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati